Ups, apa kamu sudah pernah mendengar ikan paus berpunuh? Apa? Tunggu sebentar, Adi. Apa menurutmu kita sudah terlalu berlebihan? Pertama, kita sudah mengatakan bahwa ikan paus biru adalah binatang terbesar. Tapi semua orang tahu itu, Ups. Lihatlah, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada ikan paus lor kual yang bisa tumbuh maksimal 10 meter panjangnya. Ikan paus abu-abu bisa tumbuh sampai 15 meter. Ikan paus berpunuh 16 meter. Dan ikan paus biru yang paling besar bisa mencapai 30 meter dan beratnya 150 ribu kilogram. Sama beratnya 2 ribu orang dewasa. Berat sekali kan? Tapi ada sesuatu yang harus diingat. Ikan paus bukan ikan. Sebenarnya, dia adalah mamalia. Tepat sekali, Ups. Dan perbedaan mamalia yang lahir di air dengan ikan adalah mamalia air menghidup oksigen dari udara seperti manusia. Sementara ikan menghidup oksigen dari air yang mereka telan. Jadi maksudmu, mereka menghabiskan waktu untuk menahan nafas? Dalam menahan nafas, mereka lah juaranya. Mereka bisa menghabiskan hampir sekitar 1,5 jam di bawah air tanpa bernafas. Lalu kalau mereka naik ke daratan hanya untuk bersinkan, Adi? Sebentar, Ups. Aku kira kamu mengerti yang kujelaskan sejak tadi. Ketika mereka naik ke daratan, mereka mengeluarkan semua udara di paru-paru mereka melalui lubang tiupan sebelum menghirup lagi dan menyelam kembali ke dalam air. Meniup melalui apa? Lubang tiup mereka, hidung dari ikan paus. Hanya saja letaknya di atas punggung mereka. Tolong, di laut ada badai. Bukan, Ups. Lihat di luar sana. Itu ikan paus berpunuk. Kamu jangan bercanda, Adi. Kamu tahu apa makanan mereka? Mereka makan Wub yang sangat sehat. Kamu sendiri yang bilang padaku. Oh iya, ya. Benar sekali. Makanan mereka namanya krill. Krill adalah binatang mikroskopis yang bisa ditemukan di air laut. Ikan paus tidak punya gigi. Tapi mereka memiliki saringan yang besar. Berbentuk seperti sisir dan sebut panji. Selagi berenang, mereka membuka mulut mereka lebar-lebar dan mengisinya dengan air laut. Lalu mereka menutup mulutnya. Keluarkan airnya dan meninggalkan krill di dalam mulut ikan paus tersebut. Oh Adi, itu mengingatkanku cara memakan serealku. Aku tidak pernah memikirkannya. Ah, itu mudah saja. Pertama, ambil semangkuk penuh susu. Yang kedua, tuangkan satu, tidak dua. Kotak sereal kesukaanmu. Tiga, masukkan kepalamu ke dalam susu dengan mulut terbuka lebar dan langsung hirup saja. Bagus sekali. Terima kasih ya, Wups. Sekarang kamu ikut denganku ya. Kita akan mengikuti ikan paus berpunuk yang tadi kita lihat. Itu dia. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu paus berpunuk? Kita bisa mengenalinya karena ada nyabai jualan kecil di sekitar mulutnya. Dan sirip putihnya yang besar sekali. Bisa mencapai lima meter panjangnya. Dan lagi ikan paus berpunuk perenang yang hebat. Mereka bisa berenang sampai sepuluh ribu kilometer setiap tahunnya. Selama musim dingin, mereka pindah dari katul istiwa untuk berkembang biak. Dan di musim panas, mereka bisa ditemukan di dekat kutub di mana tersedia banyak persediaan makanan. Ngomong-ngomong, Adi. Sekarang adalah waktunya kita makan. Dapur, aku akan datang. Sampai jumpa lagi, penduduk bumi. Aduh, apa kamu menutup pintu dapur, Adi? Ya, aku menutupnya. Aku memutuskan. Hari ini kita pergi dan mencari makan siang kita. Tidak!